Pembangunan apartemen Paku Buwono Spring roboh pada selasa malam. Enam orang pekerja proyek jadi korban, tiga diantara yang meninggal dunia. Rabu siang, polisi olah TKP kecelakaan di apartemen Paku Buwono Spring kebayoran lama Jakarta Selatan. Polisi pastikan ada unsur kelalaian dalam keselakaan kerja yang menewaskan tiga pekerja proyek. Di antaranya Adi alias Bima, Kirul Ma' Sum dan Deddy Irawan. Korban meninggal dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Penyebab pasti fondasi bangunan proyek runtuh baru akan diketahui tim lapfor dari Polda Metro Jaya pada hari Kamis. PT Tunas Jaya Sanur adalah kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan apartemen Paku Buwono Spring. Mereka terancam terjerat pasal 359 dan 360 KUHP terkait kelalaian kerja.